Sejak ditetapkan harga ecaran tertinggi, minyak goreng curah semakin langka. Para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari distributor. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir di sejumlah toko dan pasar tradisional wilayah Ngawi. Petugas dari Kepolisian Resor Polres Ngawi bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Pemerintah Setempat mendatangi toko sembako dan pasar tradisional di Ngawi. Pengecekan dilakukan guna memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Hasilnya sejumlah toko sembako kehabisan stok minyak goreng curah. Seperti di toko sembako di Jalan Sultan Agung di kawasan Kota Ngawi, drum penyimpanan minyak goreng curah nampak kosong. Di toko hanya ada antrian jerigen milik warga yang membutuhkan minyak goreng murah tersebut. Menurut pemilik toko sembako, pasokan minyak goreng curah dari distributor menurun drastis dalam sepekan terakhir. Minyak goreng curah dijual terakhir dengan harga Rp16.000 per liter. Padahal sesuai dengan HET dari pemerintah, Rp14.000 per liter, namun kini barangnya tidak ada alias kosong. Nah, sampai anu, mulai Senin. Sudah kosong ya? Iya. Kenapa penibangnya? Anu, di sana jatahnya sedikit sekali. Terus gimana para pembeli ini? Kalau pembelinya, ya hantri itu pakai anu. Pakai jerigen? Pakai jerigen itu. Berapa jual terakhir? Harga terakhir? 16. Biasanya setiap hari di pasokan, jual sok ini atau gimana? Anu, dapat jatah diambil, dapat jatah diambil, gitu. Jatah berapa liter tidak harus ditalang? Ya, 40 jerung. 1 jerungnya berapa liter? 180 kilo. Pasang ini ya? Pasang. Sementara serupa terjadi di pasar besar Ngawi, para pedagang mengungkapkan sejak subsidi minyak goreng curah langsung menghilang di pasar tersebut. Sementara minyak goreng kemasan justru melimpah dengan harga Rp23.000 hingga Rp24.000 per liternya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.